Halo teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia kembali lagi bersama kami di channel Benny Cintangkan jadi teman-teman hari ini kita mau buat Q&A karena ini udah banyak kali nanya terus aku juga udah kelamaan nunda-nundanya karena masih banyak kerjaan disini sedikit ya, jadi kita bakalan buat Q&A, stay tune jadi ini kita mulai pertanyaan yang pertama dari Adrian Lubis bang kenapa jalan disana banyak dari Batako bukan Aspal tolong dijawab jadi mereka bilang kenapa kamu tidak punya banyak Aspal jalan-jalan seperti ini mainly everything is a usual road smooth just like you say Aspal I don't even know how it's called in English the sound parts they're just historical leftovers because in past that was the way the road was made time proves that this is the most solid so just basically it's that's the historical memory pieces so mainly everything else is in a usual kind of Aspal way surface oke jadi itu jawabannya ini ada lagi dari Prayoga Libas Libas ya kata dia bang mau tanya kalau Uli pasportnya Ukraina apa Indonesia kalau sekarang sih Uli belum ada pasportnya sebab Uli pasport Indonesia nor Ukraine tapi dia nantikan bisa dua pasport Ukraina sama Indonesia jadi nanti kita sampai umur 16 atau 18 kalau nggak salah dia bisa punya dua pasport habis itu nanti dia nentuin dia mau pasport Indonesia atau Ukraina jadi dia sendiri yang nentuin kita nggak apa bilang kamu kesini kamu kesini bukan dia nanti yang nentuin itu oke 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 ini dari siapa lagi dari Aldi Nurrah Nurrahman kota terpadat penduduknya kota apa disana bang yang ini kita lihat yang lebih menampilas yang lebih yang paling terkenal. Tapi sekarang situasinya agak berbeda. Jadi... Saya menurutnya di kaya. Saya mungkin salah, tapi itu akan logis. Oke, jadi ini ada lagi dari Ilham Kaya ILHM AFRNTO Makanan Indonesia Kesukaan Uli apa bang? Apa makanan favorit Indonesia? Keropuk! 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 Nasi goreng! Telur! Telur! Ini kainnya telur. Tidak hanya... Kamu suka kukis ini yang kamu lakukan sebelumnya? Ah, dia suka ini juga. Yang aku masak, kembang goyang. Dia suka sekali. Jadi, kita gak kasih banyak karena gak bagus juga buat tenorkan dia. Dia suka kembang goyang. Kembang goyang. Ini dari Ronald Silalahi 07. Lai. Pas lagi Time Story. Ada ini kide. Pas lagi... Bad Story. Cisca! Cerita apa? Boleh tahu? Ini kita cerita sama Uli. Kalau lagi tidur. Kalau aku yang membuat dia tidur. Aku buku cerita bahasa Indonesia. Kebetulan aku ada dikirimin. Buku-buku dongang Indonesia. Dari abang ku ada. Dari segala juga ada. Kalau mamanya yang buat tidur. Mereka baca yang bahasa Ukraina. Ini banyak sekali yang nanya. Ini juga. Bang. Kayak ini nih. Fendi 13. Masih banyak lagi ya. Tapi ini mewakili aja ya. Ada semua pertanyaan. Bang. Pak Benny. By the way. Cita-cita Uli. Ingin jadi apa? Dia itu. Apa itu? Uli ingin menjadi dokter, kan? Untuk apa yang aku katakan. Iya. Dia kayaknya mau jadi dokter. Tapi kita lihat aja. Kita nggak bisa ngarahin dia mau kemana. Jadi dia itu sedikit-sedikit nanti kalau kita batu. Ditanya. Kamu baik-baik saja diperiksa. Dicek. Terus kita. Hidungnya mampet. Dicek. Jadi dia itu sensitif sekali. Kalau kita kesakitan. Terus ini dari Leo Jumps. Bang Benny waktu mau melamar tanya. Gimana bang? Pakai serah-serahan kayak lamaran gitu. Apa langsung nikah? Terus. Ya. Itu. Aku melamar tanya itu dulu. Nggak pakai serah-serahan. Aku dulu melamar dia itu di waktu. Di Portugal. Dicek. Di Portugal. Di Portugal. Itu. Ya kayak biasa. Taruh kakin satu di bawah. Terus. Muka kamu menikah denganku. Kayak gitu. Dia agak-agak romantis sedikit. Jadi kayak gitu. Suat secara-serahan. Nggak ada. Itu kayak seminggu sebelum kita berpisah. Kalau aku salah. Ya. Itu seminggu sebelum aku pulang. Dari Wina 6292. Bang Benny sama Kak Tania pas belum menikah pacarannya berapa lama? Terima kasih. Terima kasih. Kementerian 7 months. Yang lama? Sebelum kita berbunyi. Sebelum kita berbunyi. Sebelum kita berbunyi. Ya. Sebelum kita berbunyi. Sebelum sebelum kita berbunyi. Keberapa bulan noi. karena kita berjumpa, kita berjumpa selama 4 bulan tapi kemudian berjumpa setelah kita pergi dan saya harus menunggu kita hingga November selanjutnya dari Ricardo dan Manik menurut Tanya bagaimana pendapatnya tentang orang Indonesia dan muda? apa yang kamu pikir tentang itu? luar biasa, kadang-kadang luar biasa luar biasa maksud saya ada banyak hal yang berbeda antara kultur Anda dan kami tapi saya maksud saya mengenai toleransi kebaikan kemampuan 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 jadi itu dia jawaban dari Tanya sekarang ini ada lanjutan lagi dari februandika bang, apa masih warga negara Indonesia atau sudah pindah jadi warga negara Ukraina aku masih warga negara Indonesia dan Tanya tidak maaf aku jadi warga negara Ukraina mereka bertanya kamu masih masih indonesia atau mahu menjadi tidak, saya bilang isteri saya tidak biasa menjadi ukrain nasional kalau semua itu apa-apa kita akan mendapatkan kedua pemerintah di Ukraina kita tidak akan menderita aku tidak ingin dia mengubah masyarakat hanya karena oke, ini Digo Satrio apa yang membuat Tanya mau menerima Bambini menjadi suaminya? apa yang membuatmu ingin aku menjadi suami? apa-apa aku tidak mempelajari dia menjadi suami oke itu semua yang membuatmu ingin dia yang membuatmu ingin dia dia yang membuatmu ingin dia dia yang membuatmu ingin dia setelah ketika kita berada di Lent aku seperti, oke ini cara mempunyai habit dia akan membuatmu ingin dia dia akan membuatmu ingin dia tapi kemudian itu sampai akhirnya kita ingin mempunyai kita hal yang menarik ketika aku sudah di Ukraina dia berkata jadi kamu akan menunggu aku? aku seperti, kita berhubung bagaimana itu? aku tidak akan menunggu kamu jadi dia bukan yang aku benar-benar pasti koletek corner ini dari koletek corner ada perkumpulan patak di Ukraina nggak bang? nggak ada ya disini nggak ada orang patak nggak banyak paling berapa? 3-4 orang kayak disini kevin stp di Ukraina sering mandi atau jarang bang? secara disana seluruh normalnya aja kayak kulkas daging hee salam kalau aku summer sering kali mandi ya kalau musim dingin mandi kayak biasa 2 kali sehari dia bertanya berapa lama kamu menunggu? kalau kulkas? apa yang kamu menunggu di Ukraina? itu pertanyaan yang sangat menarik menarik tapi ya kita harus menunggu hidup personal kita harus pastikan kita tidak sakit karena kita sakit jadi ya kita sudah menunggu setidaknya sekali setiap hari setidaknya itu seperti kulkas ini lanjut lagi ya ini dari Yosef Salisu dari dulu udah sering komen juga nggak pernah kebaca kayak ya mau tanya di Ukraina itu ada universitas yang direkomendasi sama Bang Benny dan Kak Mama Uli nggak? di Ukraina disini apa ini? universitas universitas that would be Bogomolca Universitas Bogomolca that's in Kyiv that's the biggest and the most and the best medical university if you're looking for economic economic technical that's the Kyivska Politechnika basically the main the biggest and the best universities are in Kyiv there are some in Kharkiv like Institute Aerodinamika here in Ternopil we have everything everything you need for Ukraine it's enough but if you wanna work afterwards somewhere that might not be as good education in Ukraine is pretty good anyway jadi itu jawabannya ini ada dari Mike underscore Alexander underscore berapa gaji UMR di Ukraina how's the average salary in Ukraine so the minimum minimum wage is about 4,000 which is around 200 dollars and the average if you combine the biggest and the least the smallest well then that would be around 6,000 7,000 which is about two about three hundred dollars something like that itu dia jawabannya Mama Uli ini banyak kali juga yang nanya kapan pulang kampung ini kayak fake ini mewakili dari semua ini ada kayak dua puluhan ini bahkan di setiap komen di video juga nanya kapan pulang kampung ketika kita pulang ke Indonesia kita lagi ada ini ada hal memang penting disini mau diutamakan dulu nanti kita buat videonya kenapa gak pulang-pulang karena ini benar-benar penting jadi kita gak pulang-pulang ke Indonesia kalau ini nanti udah kelar baru kita pulang ke Indonesia jadi nanti kita buat spesial video buat itu kenapa kita gak pulang-pulang oke jadi sabar ya kita juga pengen pulang ke Indonesia jadi ditunggu jadi teman-teman itu dia video kita untuk hari ini maaf gak terbaca semuanya tetap semua ini iya itu mau minta gembang goyang gak terbaca semua maaf jadi itu video semoga kalian terhibur untuk Q&A nya terima kasih juga untuk semua supportnya karena sekarang kita udah sampai 194.000 kayak ya kalau gak salah terima kasih semuanya saudara-saudara online keluarga online kami terima kasih buat dukungannya dan juga yang ngirim-ngirim juga pake-pake terima kasih banyak seperti biasa jangan lupa jangan lupa apa dek? jangan lupa menanggu jangan lupa menanggu like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video akan kami buat terima kasih host dan Indonesia dan Indonesia jika jika banyak bop kesan saya